Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oke sucipto akhirnya kiram bobo ke muflihun wabila khus dumateng bobo ke fathul oki dumateng bobo ke Junaidih hingga tansah kewlah hormati hingga tansah kewlah tanzimi nuninjingkan tansah kloto aktifat washoho dawuh dawuhipun kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan air sugian Bapak camat atau yang wakili Bapak dan ramil atau yang wakili Bapak Kapolsek atau yang wakili gantan sahkuloh hormati nuninjingkan keulang muliakan dumateng sedoyo aparatur pemerintah desa tirta mulia wabila khus dumateng panjeninganipun Bapak muhaiz soho ibu selaku kepala desa tirta mulia beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Hai Pak kepala desa rasa banser banser rasa kepala desa mudah-mudahan berkaih pangkat datu saken selamat beto maslahat ugi manfaat Allahumma wabil ahos kepada seluruh Bapak Ibu kepala desa sekecamatan air sugian khususun dumateng kepala desa suka mulia kepala desa jadi mulia kepala desa margatani Bapak kepala desa bandar jaya kepala desa muktijaya ugi dumateng kepala desa serijaya baru engkata sahkuloh hormati nuninjih engkata sahkuloh muliakan wabil ahos dumateng panjeninganipun ketua panitia PHBI desa tirta mulia Bapak Nur Wahid beserta seluruh rencang panitia tirta mulia mudah-mudahan sedoyor rencang panitia dipuntetepakan islami dipuntetepakan imani dipuntambai ihsani amin Allahumma wabil ahos dumateng GP ansor rencang-rencang banser ugiten watser seminta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar GP ansor ugiten watsernya wabil ahos dumateng muslimat nah dodol ulama fadayat nah dodol ulama rencang saibnu IPPNU dan sedoyor santriwan santriwati saking pencaksilat wanten air sugian kantan sahkuloh mati nuninjing kantan sahkuloh muliakan Bapak Ibu wabil ahos dumateng tamu undangan panjeninganipun bopo sugeng selaku DPR Kabupaten Ogan ke Komering ilir ingkantan sahkuloh hormati nuninjing kantan sahkuloh muliakan wabil ahos anjing Pak Dewan wabil ahos dumateng panjeninganipun Bapak Budiman selaku anggota DPRD Kabupaten Okiwki gantan sahkuloh hormati nuninjing kantan sahkuloh muliakan wabil ahos dumateng panjeninganipun bopo kiai Imam Muhani selaku kepala kantor urusan agama kecamatan sukihan air sugian gantan sahkuloh hormati nuninjing kantan sahkuloh muliakan Bapak Ibu para tamundangan santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan dan cepet untuk suami sing joko-joko dan cepet to rabi sing tua tua muka-muka pada cepet cepet untuk rezeki ndang cepet tindak haji Allahumma para agnia para donatur doyo para tamundangan para Bapak haji buhaddah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin rahimakumullah mohon izin dalam kali cuma nengah tegak dan saya ukiyai mohon izin ngapun-pun pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqroran bi'aulina alhamdulillahirrabbil adami dengan gairing rahmat hidayah soho inayahibun Allah subhanahu wa ta'ala ganti kebaringan nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuacahah bil wujuh dalam rangka tasyakuran panen raya sekaligus memperingati israwat mi'raj nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar masyarakat tirta mulia kecamatan air sukian kabupaten oki yang mudah-mudahan ini majelis majelis yang penuh dengan ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah sakinga sanipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salawat soho salam katur konjuk dematang junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kulo dan panjen dengan sedoyo tergolong umat rasul yang mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal azamin Bapak Ibu ingkang Tansah keulauh hormati Palembang punya mpek-mpek Jawa punya rempeyek Hai Teng Lampung podong dua karet dan Indonesia kadang-kadang waktunya yang suka ngaret Tenggene Sulawesi wonten ing kabupaten gua teng seluruh masjid Indonesia wonten ampli wonten maka Alhamdulillah Niki wonten tirta mulia gulapan jenaz doya rawuk wonten meriki ya ayyuhannas inna kholaknakum meyondakari waunsa waja'alnakum syu'ubau waqubau ilalita'arufu gulapan jenaz doya menung usah dipun cipta kalian gusti Allah Ken saling mengenal karena kita dicipta bersuku-suku berbangsa-bangsa wajib saling menghormati saling menghargai antara sesama sungai Musi diseberangi dalan bosok diliwati tengah wengi guladugi di anteni sampai tengah wengi dato saksi nikilah desa tirta mulia tepuk tangan kaget sedoyo rencang panitia Hai karena waladzina amanu asyadu hubbalillah orang yang beriman tumateng gusti Allah wong sing cintani paling kuat tumateng gusti Allah bukti nyata tiket pesawat duit walking speed duit numpak getek duit bandarane duit ijine duit tendane panggungnya background-nya senegi sound system-nya mumpuni Hai tanpa kesadaran bersodakoh warga tirta mulia tanpa keguyup rukunan warga tirta mulia muda-mudahan tasam beto maslahat beto manfaat mungkin betoka berkahan amin Allahumma Hai bu yang belakang sana halo Hai sing pocok sebelah kiri Assalamualaikum Hai masih sadar Alhamdulillah Alhamdulillah ketuman senegno pemboden Hai orang ketuman mulani mangkati sing kasih sing orang ketuman seneg rezekini tetep sing barokah yang kepanasan hari ini sedaya penyakit diangkat kali gusti Allah mengucur keringat hari ini kangging long dosa dosa nipun kita monggo sami pengajian ngaji ngatur jiwa dan dani ati bangun iman rawuh kuantum riki liki nelikan rukun ka bersamaan kangging bangun kak kuyup rukunan waktasimu bihablillahi jami awalata farroku berpegang tegulah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai bahasa neoki bersatu kita teguh bercerai kita runtuh bahasa cilacap Jawa Tengah United we stand divided we fall ngaji bahasa nebade bahasa nopong gipak yai campur sari bahasa Indonesia bahasa Jawa oh bahasa ngapak ngkene akewo ngapak wah ketemu sedulur ginangkene onten piayi tirta mulya ana wong tirta mulya nandur pari panen kecibir saya ulang saya ulang onten wong tirta mulya nandur pari panen kecibir kok bisa ngeh gara-garane sedulur ginangkene nandur pari anewis nandur kecibir sehingga nembecep nandur pari bisa langsung panen kecibir bahkan onten tirta mulya nembecep nandur kecibir bisa langsung panen gedang seale sedulur ginangdur kecibir anewis nandur gedang akhire wong tirta mulya isine panen dinten dinten karna senang sodako senang jariah sampe gustialo ngandika agen eh sartinah jebule kulitmu ngantireng dinandina nang sawah anwar mundang mumpuni ya nganti tanganek kapalek kandel ano kepingin sodak oh ya sartinah iya ke sartinah gue gane dati petani nang kecamatan air sugian tak tambah badan musing sehat anak musing soliqah gue gane mondok nang pesantren bisa dati ulama besar bisa ngawak nama baik tirta mulya tak tambah ike karinya lengin gue mangkat kaji mangkat umrah karinya itu nih bocah yatim ya sartinah mangkat sartinah mangkat sartinah perjuangannya pak lurah niki pak lurah tirta mulya kali panitian jemput kulung ngantus dumugi palembang batang jam setengah numpak perahu numpak getek duki merigi Masya Allah bisa nemangkati telat wau duki merigi jam setengah rolas duki tenge nepak woyok sampai-sampai gara-gara nepak babinsa ngolet baterai kamerora ketemu-temu saya kirang ngolet istri muda jepuleng ngolet baterai singanyar saya duki merigi ke panggih kali warga tirta mulya Masya Allah jadi ke mutan gedang gedang bahasa palembangnya apa nih pisang cara cilacap gedang cara air sukiya nomboh sami tak nostalgia bahasa cilacap asli gedang kawit epek-epek kan paling duur nganti epek-epek kan paling ngisor jenenge gedang setundun cara tirta mulya apa pada baik gedang sing epek-epek kan paling duur jenenge gedang tadah udan cara kawit epek pada mani gedang tadah udan adalah gedang sing anaudan nor geleng kudanan disit ana panas geleng kepanasan disit maka gedang tadah udan maka gedang tadah udan karena geleng kudanan geleng kepanasan disit jeneng kudanan dan jeneng kudanan jeneng kudanan jeneng kudanan logis jeneng kudanan mau berjuang katanya manjada wajada soposing temen Gusti Allah bakal temen mau berjuang mau berusaha gelempriatin maka tinggi derajatnya contoh Kiai kita sebelum mendapatkan titel Kiai maka harus berjuang Kawi Timur singliane Bali sekolah pada Dolan Pak Kiai mau mondok tipe pesantren dan pesantren gelempriatin puasa mangan puasa turu puasa melek puasa plesir puasa Dolan plus puasa pacaran padahal Pak Kiai pasurya ini ganteng wong wadon agen sing seneng tapi kenapa kok malah estes tuh gelempriatin riaboh karena kepingin tadi gedang tadah hutan maka tirakat rumien puasa dulu supaya tinggi derajatnya Pak lurah jadi kepala desa kuantan tirta mulia walaupun dipilih kali warga masyarakat tirta mulia tapi untuk mendapatkan titel kepala desa harus akhlaknya baik seramung karo masyarakat kudusai supaya dipilih oleh masyarakat dicoblos ulih titik singakeh maka harus priatin terlebih dahulu Pak babin sahabat tentara Pak polisi bisa jadi polisi maka gelempriatin sekolah pendidikan Banser ingin punya seragam begini baret tuku dewek sepatu modal dewek diklat berulang kali Niki kudu priatin karena nopo pakai seragam Banser nggak sembarangan membawa nama baik nafdotil ulama tepuk tangan dulu dong buat Banser nya gedang tadah hutan mau priatin mau rekasa mau berjuang maka jangan jadi gedang kok gedang betidi what is a gedang betidi gedang betidi is a gedang sing epek-epek kane nangi sor dewek you know cara sini apa ya Pak nggak ada ya nggak ada gedang betidi diwetna tanggane dikirangeng 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 kenyang ngehek kane ngehek walaupun sing Marinya adalah pak lurah muhais tapi wong anu sing diparing akan gedangnya gedang betidi sing diwetna tim yo Allah lurah temandang gelempah wako gedang betidi Hai apa dikira masyarakat terapi satu ku gedang Apik dikirang ngeyek sing awek karena sing diparingakan gedangnya gedang betiti didolora diwek na tanggane dikirangan dipangan dewek malah timpak na wedus wedus ya ratoyan malangku itek-itekan gedang betiti semantenuki manusia yang gak mau berjuang yang gak mau priatin gak mau gayoh gak mau berusaha nasib bekaya gedang betiti kepingin suge kok orang gelem kerja carambien akunang pesantren diwastani junono funono wong edan gue warna-warna kepingin masuk sorga gak mau sholat junono funono edan kepingin jadi wong sukses enggak mau berjuang junono funono edan kepingin alif wikih kan TV corok tapi enggak mau ngaji di pesantren junono funono edan kepingin jadi DPR tekannya pas lagi calonan tok beten ge walaupun dari fraksinya ada fraksi golkar ada fraksi pan tetep pake nikiko nembang yalal waton jelas pun saya tadi tanya sama pak lurah muha is pak lurah kok bisa ya tirta mulia tetep pengajian akbar yang lainnya izinnya dicabut lurah eh saya tanya begitu akhirnya pak lurah muha is Oh ini atas kerjasama sama seluruh warga tirta mulia mumpuni saya balik tanya lah tirta mulia sini zonanya zona apa Pak lurah zona merah zona kuning apa zona hijau ternyata pak muha is jawab Oh kening guni wong hijau kabeh mumpuni Hai saya balik tanya kan wong hijau iyalah sholat subwe nganggok kunut Hai ziaro kubur mangkat kenduri semangat sholawatan nomor CD keneng guna wong hijau kabeh mumpuni pantesan ulih pantesan ulih pantesan ulih pantesan ulih pantesan ulih pantesan ulih pengajian jepulai zona ijong gane wong hijau kabeh muga-muga diberkain direk nah datil ulama berkatunya akhirat Allahumma amin Allahumma kan karena mau berjuang beliau beliau datang ke rumah pak kiai kiai tirta mulia untuk panen raya pak kiai kalau res persis tenggini bulan rojab kami kepingin ngalap barokai bulan rojab kiai ngontenakan pengawasan boleh nopombodan kiai kaya nganti kawes dukung kabeh maka seluruhnya harus berjuang sing tadi banyak endoge segede endok banyak ngonoh sing tadi bebek yang ngonoh endoge segede endok bebek sing tadi ayam endoge segede endok ayam sing tadi manuk darah gede nendok segede endok manuk darah sing tadi emprit orang usah memaksakan dati endok banyak melas dobolan pak lora muhais tanya lagi maksudnya keperipun pak kiai iya muhais saya maksudnya lagi praktek dati pak kiai lagi maksudnya muhais ayu nek kepingin nganak na pengajan ng bulan rojab seluruh elemen masyarakat berjuang yang mau jadi donatur agniya gedene endok segede endok banyak onoh aja nganti endok banyak malah gedene sendok manuk emprit yorah pantas lapak kiai urun apa nyong urun dongah karena pak kiai kan dongane ampuh oh pak kiai sing sepuh-sepuh pada urun dongaya aloh ya rohman pengajian yaw aku melu seneng NUN pada semangat gini yaw banserai mudun kabeh santrini ya turun kabeh pejabatnya orang mung turun tapi ya melu hurun aja mung teka teka tok nangkene debar lanyong jenenge diharani kiai tapi kanano wistua walaupun wistua semangatnya tetep muda arti nekiai walaupun wistua semangatnya muda walaupun orang melu nang pengurusan ya ku tetep melu ngurip-urip nah datil ngulama kaya gimangkat ngati malamangkat eh miki mandan keri pisat eh mangkat eh keri nganggo katok ang elbang tinggo eh pisat eh nganggo katok ang eltinggo lawang anong katok bulungan si tinggo si kiloro pantesan miki mangkat ke serimpung-serimpung bae maka sing tadi banyak gede nendok seendok gede nendok banyak sing tadi manuk darah silahkan gone maring indok ya gede nendok manuk darah sing tadi emprit beton usah panceningan memaksakan kehendak maka tadi saya dititip dipesan ada amanah dari panitia ada amanah dari panitia sepanjang ini amanahnya bu Masya Allah modele lurah muhaiz kabe kabe jaduk disebut kabe ini sambutannya saja sudah setengah jam dewek tapi ini kira amanah sebelum ngajinya lebih serius ini saya menyampaikan amanah mumpuni uh kaya surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk wuih meringgani temen gitu kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat mumpuni ada mumpuni ada mumpuni ada mumpuni ada kabar yang agak kurang baik untuk ngisi infak sodako jariah duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing bu 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 jane kulam melas nekar penarikin vaksodako jenengan rawut temri kimon modale ake banget ibu bayar sepid bayar rombongan bayar bensin is ngajinnya kepanasan keringetnya dileweran celakin blobor rake duman senek ditarikin fuck mani ikhlas napa ikhlas saya itu temenan betul ikhlas kabe masya Allah nikki yang disebut laisa lghina an kafratil ardi walakinna lghina ghina napsi sing tiarani sukih utuh saking akeh banda bukan dari banyaknya duit sukih itu bukan dari tingginya pangkat tapi sukih adalah orang yang paling ayam ati nek paling tentrem uribe kepanasan bemeneng baiket mau malanggone payungan karo koran karo kerdus bekas ala karo kandim barangan kaya matun umun yayu sartina ini mau ditariki infak sebelum ngaji kira-kira ikhlas napa mboten betulan temenan kalau ikhlas panitia dari rencang banser dan den watser akan mengedarkan kotak infak keliling tapi saya harap jangan terlalu cepet-cepet jangan terlalu terburu-buru anda ngasih sodakonya sambil berdoa doa nopo mawan sing datus hajat panjenengan hari ini ya Allah hari ini kulatipari rizki kali panjenengan ya Allah maka saya jalankan tengdalan sing diri toni panjenengan sodakku sayangnya nolak bala narik rizki rizki ngkang betul manfaat betul barokah datus haken anak kulah sing solih-solihah keluarga sing mawadak warokmah ugiwasakinah datus kapal rejeki ngkang murah ngkang barokah rejeki ngkang lancar ngkang sangu ibadah barangin keluargane kulah demayam tentrem anak-anak sing pobek kurrat da'ayun anak keklo sing lagi mondok kerasan tengh pesantren kapal rejeki ngkang manfaat kulunting seketewukan mandan pantes Hai bongtong ane mandan dawa dongane wisdawa banget klunting lima ngewu eh yora papa ikhlas itu kan kuatnya hati betul ikhlas niku kuatnya ha hati maka panjenengan memberikan seberapapun niku kuat hati panjenengan maka monggo masalul ladhina yung fiuna amwa lahum fi sabi lillah kamasali habbatin ambatat sabah asana bila fikulli tumbulatimmi atuh habbah sapa wongi seneng sodakoh di jalan yang Allah Ridai ibarat nanem biji satu tumbuhnya langsung tujuh itu yang saya maksud tadi nandur kecipir panen gedang nandur pari panen kecipir nandur biji satu langsung tumbuhnya tujuh setelah tumbuh tujuh setiap tangkai cabangnya seratus seratus kali tujuh berapa tujuh ratus masih ditambah Wallahu yubaifu lima yasha Allah akan nambah jumlah pahala bagi wong-wong sing pada senang sodakoh seberapapun sodakwe panjenengan akan dilipat menggandakan tentu atas Ridoni pun Gusti Allah monggo sami memberikan kotak infak dimulai dari saya terlebih dahulu pun diniki kotak infake mumpuni di sisi ngawih bok nanti dikirane jargoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni Hai insya Allah sebagian rezeki kita panjenan sedoyo dipun pari ngakeng kange infak hari ini tanggih pembangunan masjid-masjid pembangunan musyola musyola khususnya wantan kecamatan air sugian umumnya wantan in kabupaten oki monggo saikhlasipun panjenengan kulawali rumi yin kaget sodakoh dinten menikuh mudah-mudahan kaget nolak bala narik Rizki Rizki kan betul manfaat ikan betul barokah saldo ala nabi Muhammad Allahumma salih ala Muhammad Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Ya Nabi Ya Rasulullah Ya Orla Nabi Ya Rasulullah ya Nabi Ya Rasulullah Amta Martatah yang malizimah selamat menikmati 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 seminggu selamat menikmati 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 ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 pun menikmati menikmati tapi bukan ada saya tidak masjid tidak ramai Cilacap Maka kita diajak ngaji supaya paham Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allah Ternyata sabun bulan rojak kita nikit diajak pengajian Karena ternyata sholat niku penting Udu sing penting sholat Kalau banyak cuma prinsipnya sing penting sholat Maka sholatnya belum mampu nyuceni ati Sholatnya durung mampu nyuceni pikir Durung mampu nyuceni dosa tengsak jroni ngurib Karena sholat niku penting maka kita wang NU Bar sholat orang langsung pelenceng minggat Bar sholat jagong disid Wang NU sholat orang langsung asalamu ngalai los asalamu ngalai pat Kita jagong disid Wiri dan disid Untuk apa kita nakdotil ulama Bar sholat wiri dan disid Untuk menutup ketidak khusyuan kita goni sholat Buk nganti Mau sholatnya ada pikiran gelambiar Kirang khusyuk Kurang tumak nimnah Maka kita dipuntutup kali wiri Dan sholatnya kudu dikir disid Bu Assalamualaikum Repote dati petani Sholat terkadang lali Apa maningwayai tandur Sholat diundur Buk nganti gue singk aja gue Oh cilacap mani Sholatullah 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 Alayasin Alayasin Habibillah Sholatullah Alayasin 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 Repote dati lurah Sholat terkadang lalu Sholat terkadang lalu Apa maningwayai Merawat Sholat terkadang lalu cleansat Salatullah Alayasin Assalamualaikum Alayasin 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 repote tadi pedagang sholat dikw gampang apa maning dagangane laris durung sholat ngakune astagfirullah salatul mahal salamullah ala yasin habibullah salatullah salamullah ala yasin habibullah Repote tadi pedagang Repote tadi bakul Ngomong salah ngakune betul Apa maning dagangane laris Pelem kecut ngakune Salatumah salamullah Salatumah salamullah Ala yasir habibillah Salatumah salamullah Ala yasir habibillah Berkaya dati jomblo Uripe adosa kedusa Liane sibuk pacaran Kita sibuk mejar masa Salatumah salamullah Alatoha rasulullah Salatumah salamullah Ala yasir habibillah Salatumah salamullah Ala yasir habibillah Berkaya wong tirta mulia Uripe tan sahbeda Podos regep pengajian Tunya akhirat dikantukah suwargan Salatumah salamullah Salatumah salamullah Alatoha rasulullah Salatumah salamullah Ala yasir habibillah Salatumah salam Salatumah salam Ala yasir habibillah Salatumah salam Salatumah salam dan pendapat niku wajar wongkawit zaman poro masaye salafus soleh berbeda pendapat kita yang jadi umat enggak usah bingung kita dati wong NU derek poro kiai saja sepatu sembotan salah dalan maka kemarin satu rojatnya hari Rabu hari kemis wadah yang hari Rabu ada kaya yang kemis sama di Cilacap juga mumet pakai lo puasa Niko khusus hari Rabunya sekitar 24 hari yang laluan lah hari Rabu sama sekali saya enggak nerima jadwal pengajian khusus ngaji nangumah swandalem kiai khusus ngaji kitab buka muliani bulan rojab udah saya niatkan sahur ketemu Pak kiai saya saya tanya kiai lagi soim Alhamdulillah Insyaallah kau lagi puasa mumpuni puasa kiai akhirnya kita ngaji ampe zuhur habis sholat zuhur saya buka HP kaget Astaghfirullahaladzim ternyata istiqmalnya tanggal satu rojab hari Kamis guys wis kadung sahur puasa neuli setengah hari arti batal na yaeman-eman akhirnya saya lah basakan sampe maghrib tong-tong bleng tek buka HP ne uya penero jabe dina kemis akhirnya nyong batin berarti aku puasa sedina mumput ya si Jumatil akhir ya Allah ya rapapalah akhirnya Rabu ya puasa tak kami siap puasa nah ini udah pada puasa sunar rojab apa belum Udala undulilah pantesan ibu-ibu wajahnya cerah-cerah wajahnya sumringah nyontok takun karabung lanang jajah leser kepuasa pura Bapak ke Assalamualaikum Bapak kempun puasa rojab napo dereng maka tengger pancen Pak lurahnya pak lurah Pak lurah ada puasa pak lurah alhamdulillah ya senyumnya mencurigakan memang pak lurah kia isa yang nendikakan namanya jadi pejabat jadi pemimpin cukup sholat imam waktu aja ketinggalan puasa Ramadan dilakoni kubliah baktiyah ora usah puasa sunah ben masyarakat yang namanya lurah cukup sholat imam waktu puasa Ramadan jujur adil plus aja nyolongan kuis kayak gue bayangin tadi pemimpin sing kubliah baktiyah biar pak yai isa aja sing pada puasa sunah ben masyarakat jadi lurah cukup sholat imam waktu puasa Ramadan aja nyolongan ish cukup kayak gue pak lurah paman nyongkru ngejerina repirang perode pak lurah tiga perode ya Allah lurah komangas orang uman-uman pak lurah bilanglah saya tergantung masyarakat sajalah kalau masyarakat milih tanda negus di Allah ya memberikan amanah kepada saya mudah-mudahan berkaih pangkat dan itu sebetul manfaat masalah kawuki barokah amin Allahumma adil lurah gering banget kayak gitu soalnya apa adil lurah dinandina serba salah dalani bosok sing disalana lurai anak umah reot sing disalana lurai anak sampai bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurai sampai-sampai anak randa babaran sing disalana lurai ini namanya lurai begitu tanggung jawabnya besar makan jendengan jadi masyarakat bayar lingi batang ngumpul adunya bosangu jarok makam adina bosangu masalah soleh soleha insyaallah berkah tenter muripe Allahumma amin Allahumma siapa orangnya puasa tanggal satu rojab dengan iman yang sesungguhnya fadillahnya isong lepur dosane selama tiga tahun alhamdul yang puasa tanggal duanya saja fadillahnya bisa ngapus dosane selama dua tahun masya Allah yang puasa kebagian khusus tanggal tiga rojabnya saja tentu dengan iman yang sesungguhnya maka pahalanya isong lepur dosanya selama satu tahun alhamdul mumpuni yang gak kebagian tanggal satu dua matiga gimana tetep orang ketang sedih nabuk puasa di bulan rojab maka selainnya tanggal satu dua dan tiga mau tetep puasa sunnah bulan rojab fadillahnya bisa ngelur dosanya selama dua bulan alhamdul lumayan gak tuh dua bulan lumayan mengibar ngerasani yusardinah mengibar ngerasani sing tukumotor yang mekanyar kalau ini barang gentak sing lanang pak jadi bojone nyong rasa kagian pola jadi bojone nyong semenang baik rika jadi bojone nyong kan mau modal kolor-kolor tok bapak ismure modal kolor-kolor tok tapi kanan nai sini abar padu bisa rutan pakai puasa sunnah rojab pahalanya ngapus dosnya dua bulan tapi pakai iman sing sak temene ispuasana ung tes si tetep ngerasani tanggane si gawe dosa malasulatnya ketinggalan ya puasa sunnah nyambutan saget ngapus dosa maka monggo puasa rojab ini kita manfaatkan supaya betul-betul bisa buang kelenteng tak saljur ini ngati kepang balik maning kalau gedang mau anak gedang tak ada hutan anak gedang betiti jadi menu saja jadi gedang betiti gedang tak ada hutan sih manfaat jadi gedang tak ada hutan ada sampai jadi gedang kelutuk what is gedang kelutuk gedang kelutuk is gedang sing ake bijinya you know yes gedang kelutuk is gedang sing ake kelenteng you know yes saidu pagdl kedang kelutuk merkeke kelenteng walaupun sing tak ada hutan tetap nila dinasor karena gedang kelutuk kakek kelenteng didolora didolora diwek natanggane dikirangen dipangan dewek malah kebebelen ya bisa dipangan tadi kan repoti nyam 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 kumur gara-gara gedang kelutuk akeh kelenteng gedang kelutuk itu gue ngeliatan ngomong tapi wid gedang kelutuk gue ngeliatan ngomong arep ngon nanggap wayang sekat dine wayang tanjik nah ringgit gedang kelutuk apa maning wayang wayang buta uh dalang semakin menjadi jadil nanjik nyam jeluk 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 wih sinang dunya disik bisa luar biasa gara-gara gedang kelutuk kakeh kelenteng bedokolek gedang kelutuk yang gue guletan ngomong tapi bedokel gedang kelutuk gue guletan ngomong arep go pandek geni wong gawet jen ya apal kaki wong ini ini gawet jenang kini kore bedokel gedang kelutuk masya Allah jenang itu dodol ibu dodol bahasa sundanya dodol bahasa cilacapnya jenang orang bikin dodol bikin jenang wajaknya kualiknya itu disebut jadi namanya jadi khusus buat bikin jenang makanya bedokel gedang kelutuk gue pandek geni wong gawe jenang belum sampai akhirat didunya wis dibakar nanti keseng rumpeng gara gara gedang lutuk agah kelenteng sama kayak manusia kalau manusia bisa digedang tadah udang tapi kok hatinya banyak kelenteng sifat sirik irideng kipamer sombong gemedek kuminter kementus semogiku mayu kumaka pelit berditil bakil kucin jelantil kayu pil kudanil wiklenteng wiklenteng maka hurung tenggan akhirat nang dunya pun wis panas bukti nyata tanggan itu ku tanah dewe ke atine owa tanggan yang bangun dewe ke bingung kelabakan tanggan itu ku montor dewe kelabakan contor tanggan itu kulkas kumas dewe ke atine oh hafal banget wongkene tapi insya Allah disini gak ada orang panasan bu oh ini panasan kena serang ini si dimasuk tengkulah panasan merik tanggan ini maka ngaji panas panas kaging lutik sebelah yuk betelang sebelah yuk mangkat ngaji gelangi seleng nanti kok kabeh deleng sikile deleng sikile nanti sikil beti gelangi yu ya delah delah kukur kukur baik sing tijak ngomong nyambung wih rosa heran biasa orang kaya baru kaya kaya sing buring lur ting aja seru seru aku tadi meluk rongong kesih buat tangan pekar gelangan utuh mas asli mangkat ngaji mulai ngerasa ini tanggane kelenteng tanggane tuku tanah dk bau dk bingung dk montor dk leberi contor tuku kulkas dk panas dk dk tuku parah bulat dk tuku paramek tangan tuku truk dk 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 tangan mangkat kaji akhirnya dk mumet mati karena mumet dirujuk terumah sakit terumah sakit akhirnya mo mondok mudar naudupi lahimin kang aran soleh bagus atine keronong matan sari ilmu ne laku tarikot lan marifate uko haki kot manjik rasade uko haki kot manjik rasade sari ya rasul allah salam bun ale ya rabi ashani watar rajin adba tayyati rotal adami ya uh hai lal cu ti wal karab ya uh hai lal cu diwaka rohmi bubola konca pria wanita Oh cemong ngaji syariat ploko kurbin terendongeng nulis lan moco tembem burine bakal sengsoro ya rasulullah salamun aleh ya rabi ashani wa taraji adfata iya jirat al alami ya uhaylal juh tiwal ka rabi ya uhaylal juh tiwal ka rabi salu ala nabi muhammad alhamdulillah alhamdulillah yang pada ngadeg moga-moga iman yang pada jejeg yang pada lenggah ngeliasa yang pada ahli ibadah suwe-suwe mampu bakaran kulit ini dipak pantas santek deleng wong lanang-lanang keneko ireng-ireng kabe langkasing mloes sebulan dinandina kepanasan nang sawah bedan bareng deleng wong wadonan ayu-ayu mene celakan lancibe kecelurit madura megincuan kandali kewaklohan berarti suami di desa tirta mulia pada sukses karena wong wadon tirta mulia ayu-ayu kabe amin Allahumma amin dan ini wong wadon buis dimuliak nanang wong lanang sing racin sing ayu sing wangi ayu aja mangkat kondangan tok mangkat kondangan to yalah hmmm mene dandan nganggobros kawit dada puter ngulu gubet maning puter maning templek naring punuk deleng wong lanang kekawit rong ihupi tulas kelambini kwera kwe ya Allah pernah protes wong lanang sampe sampe nggo kondangan nggo taziang nggo jumatan sampe adol piti karing pasar kelambini siji kwe baiknya gambar parte si manden mending gambar parte kadang-kadang gambar obat semprot berarti ternyata memang leres ad dunya mataun wa khairu mataiha almar atus sholikhah dunya niki perhiasan tapi sabi api ke perhiasan wong wadon sing sholikhah karena ternyata suksesnya suami ada doa serang istri yang luar biasa saya tadi diceritani sama pak muhaiz dulu sebelum pak lurah jadi kepala desa ya Allah pak muhaiz ni kumbung tukang macul bu sedina bayarannya rong pulewu tapi diparingahkan karosan istri pak lurah bilang sama istrinya ayang mbek iya mas al al aliran listrik kipunya mulibati rong pulewu netil mak nyonjeluk ngapura durung bisa jadi wong lanang si tanggung jawab moga-moga kira rong pulewu bisa datik na berkah ternyata bulura ngejawab ya Allah nggak papa saya ikhlas nerima pak rong pulewu insyaallah datik na berkah kumpu yang seneng banget di pocah ireng ngaya sampean sele wong ireng wake keunggulane sebisan keunggulane wong ireng wai tahan lama yang kedua anti gores orang gampang leceh dan wong ireng di kenggulan orang gampang luntur ngang petangannya ireng ngang padangannya ireng kepanasannya tetep ireng mela nambah-nambah ngong ireng tapi kira rong pulewu insyaallah datik na berkah nyong ikhlas pak mene di pocah ni sampean sepun pake balikang sawah nyong salaman karo jenangan kerasak kayak salaman karo parut tapi nyong ngaji karo pak kiai semakin kasar kapal tangan ni menung so tanda bersih rejeki menung sakwi mau mene aku ikhlas pak mene aku ikhlas pak di pocah kira rong pulewu insyaallah datik na berkah pak lura muhais nangis terus ngerangkul sing wadun ya Allah orang-orang nyana nyong di pocah ayu paling ayu seng alam jaga daya tirta mulia ya Allah langka wong watun kaya kue ma ayu ni kaya teko mulanya kaya teko ditumbaki ke penak mak kaya di wediut rong pulewu senang teman kaya gue matur naun ya mak kelongan janyong apa naneh seprana seprenik syukur gerong pulewu bisa gue seminggu ya mak mene aku lalu kaget mali bulura bulura langsung melung merebes mili nangis ya Allah dan yang kaget teman bu janyong tapi nyong ikhlas pak di rong pulewu insyaallah rapi sang gue seminggu tapi minggu setahun gue tuku tanggalan kalender berarti dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang luar biasa betul bu betul bu dibalik suami yang sukses ada istri yang luar biasa nanebune bu bu gak usah justru nangumah gue lihat pahala gampang ibu nyuci satu celana suami ganjaran sebu padahal tiap hari nyuci celana bapak nanti pitulah sedina berarti sedina oleh pitulah sebu alhamdu syaratnya cuma satu bu nyuci nya yang ikhlas jangan sambil ngerenyem mbak aduk rong romen waduk kotor kabeh ganti kotor maning ganti kotor maning selesai di wong lanang pada pengertian orang wadudmong sedidik orang ngerti apa sih rinso larang lengah larang lombok ya mundak baca sekolah nyeluk bayaran tahu tempe gumune kedele beme lu larang wong lanang wadudmai suku musyeket ya Allah wong lanang kepriwekanan kanan anggren-ngrenyem dosa sing ikhlas bunyucinya sambil istihbar astabirullah 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 rong puluh nyambul ya sambil istihbar astabirullah 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 sampai layai mencolok astabirullah astabirullah rong puluh Malam anak pade tidur Sare Sare tenang orang yang pelek Sambil istighfar Astagfirullah Astagfirullah Anak kuda tidur tinggal bapak Astagfirullah 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 Berarti sare udah istighfar berapa kali Belum puluh Namanya istia nafil ibadah Akhir tirta mulia Keluargan isinya ibadah Mubah katok bepahala Apalagi suami pulang dari kantor Kantor Kuala Lumpur Sawah Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur Ibu udah siap di depan pintu Kecuk tangan suami Cium tangan suami Bagai cium hajar aswan Apalagi suami ibu Itu menanya yang kita ngomong Maka ini bapak-bapak Gak usah bapak-bapak Sodako singgur nawerna Macem-macem Cukup bareng masjid Nggak duafa Nggak bocah yatim Tapi sodakonya suami yang paling istimewa Dan paling romantis Saben Bapaknya mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur Isuk Udah kecup Kening istri Itu namanya sodakoh Pink telu Itu sodakoh Kalau suami mau berangkat ke kantor Lupa gak ngasih sodakoh Ibunya ngingetin pak Sodakoh Si ibu mau di sodakoh ini Isuk-isuk Ya wis rajin Ayo rapi wangi Keleke Semprot karul langa wangi Waduh nabu langa gas Gantok telung rendeng Orat dipe Sing rajin Sing ayu Sing wangi Nih ada sayembara bu Sayembara dapet duit Satu miliar rupiah Guys Banyak kapak kata Kata nopo ake Ake nopo banyak Banyak kake turuk kata Satu miliar pak Tapi syaratnya Dapet duit satu miliar Harus ikut pertandingan Nyemplung-Blumbang Blumbang bukan sembarang Blumbang Blumbangnya isi buaya Yang nyemplung-Maring Blumbang itu Selamat dapet duit kok Satu miliar Harus nyemplungnya Gak boleh kecaplok baya Jadi nasing kecaplok baya Gagal Tapi yang selamat gak kecaplok baya Maka dialah sang pemenang Berhak mendapatkan duit Satu miliar Pengumumannya berlangsung satu bulan Setelah 29 hari berlalu Orang nasi Mendaftar babar belas Pas hari H Lombaknya Tetap gak ada yang ngedaftar Tapi warga pada kumpul KB di pinggir Belumbang isi buaya Bukan rup nyemplung Tapi rup nonton Siapa nih mau ngeda di penebaya Akhirnya udah pada nonton Pengumumannya sudah Hampir akan ditutup Panitia tetap gak ada Menerima pendaftaran Akhirnya Pendaftarannya ditutup Dengan menghitung mundur Sepuluh Sembilan Delapan Ternyata ada yang nyemplung Babak-babak sekitar usia 40 tahunan Dewa ke nyemplung Maring belumbang isi buaya Semua terhiran-hiran Dia menghindari berbagai Cokotannya buaya Sampai ditanggulnya Belumbang Selamat dan tidak Maksudnya kecetek buaya Babar belas Berbagai terhiran-hiran Mestiknya Mesti wong ahli Zikir Mesti wong ahli Torekoh Gengenah Nganti Orang kepangan Baya Akhirnya Dia lah Sang pemenang Berhak mendapatkan duit Satu miliar rupiah Setelah Dia masuk ke podium Hendak menerima Duit Satu miliar rupiah Sang pemenang bilang Stop ajak gugupan duit 1 miliar diberikan kepada saya emang kemana kenapa pak pemenang saya mau tanya tadi sabah sing jejak nyong kang bure bisa nanya nyom belum ngana sing jejak nyong nyong ketmagi gedeg banget sabah sing jejak nyong gak ada yang ngaku tuh bu akhirnya orang pada pendalangan tok isini pada tuduh-tuduhan karena udah ribut rame saling tuduh-menuduh sang pemenang bilang saya udah dapet 1 miliar gak saya kantongin sendiri yang 500 juta saya terima yang 500 juta sisa akan saya berikan kepada sing jejak aku siapa sing jejak aku anak sing acung dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang luar biasa jangan macam-macam nih pak sama perempuan nih instingnya kuat doanya mandi betul bu bahkan kanji nabi muhammad didukung oleh sayyidah khutijah r.a bahkan beliau sebelum dinikah oleh kanji nabi maaf memang janda dua kali saudagar kaya raya tapi mendedikasikan hartanya untuk sang suami untuk dijalankan untuk dakwasi ar islam begitu perjuangan luar biasa sayyidah khutijah untuk mendukung kanji nabi muhammad maka kita pulau panjenan sedoyo ketanderek nyontoh orang seratus persen minimal ya pirang persen hari ini alhamdulillah kita nyontohkan jenabi di kantuk dana infak jamaah panjenan sedoyo mendapatkan 79.519.000 rupiah saya ulang 79.519.000 rupiah alhamdulillah ini buat saksi tenggini sirotol mustaqim ketinjangan ngone mawat sirotol mustaqim ikhlas sodakwe panjengan nulungi panjengan pikantuk sorgane gustialong ngone mawat kayotene kilat menyambar lebar langsung pikantuk sorgane gusti allah amin allah ini bukan buat mumpuni aja salah paham ini sudah saya sampaikan akadnya akadnya adalah untuk pembangunan masjid bahkan musyola desa tirta mulia mudah-mudahan kapan besok pun bisa tenggini kecamatan air sugian juga pikantuk dana-dana sodakwe infak untuk kemakmurkan masjid kita amin allahumma amin allahumma maka kanjenabi ketika hendak di isra mi'rojkan tenggini sirotil muntaha ternyata kanjenabi mengalami amul husni ngapa nih amul husni tahun kesedihan karena kanjenabi nembetitil setuh kali istri tercinta yang sudah mendukung setiap langkah dakwanya anjenabi wafat maka kanjenabi rasa sedih begitu luar biasa mis ditinggal sedoh kali garwani ditinggal sedoh kali pamannya gimana kuatul tolim maka rasa-rasa kanjenabi sebatang kara di kota mekah sebatang kara dimusui orang-orang kafir kures sehingga kanjenabi bingung mau kemana mau bagaimana akhirnya kanjenabi memutuskan untuk refreshing jalan-jalan healing healing akanjenabi gak kayak kita healingnya kita mah ke tempat yang viral yang rame yang bagus view-nya untuk pasang story whatsapp bapak merah ring tanggane habis makan di luar nih sama papa kemarin dibeliin gelang sekarang dibeliin kalung makasih ayam mbeb kepriwe pojone dewe kora direbut nang tanggane kong dinadina dipromosik nang-nang story whatsapp bikin story silahkan itu hak anda tapi ngomong harus dijaga karena mulutmu adalah mulutmu adalah harimaumu keselamatanmu berada di lam lam lambemu lambemu apa lambeku kok nyaman lebih mu ya lambeku apa lambemu ini lambene dewek dewek ngarang mangkana yukminu billahi wal yamil akhir fal yakul khairan awliya smud yang iman sama gusti Allah iman sama hari akhir hendaklah ngomong yang baik-baik jangan sampai kulapan jenas doyo ngomong asal ceplos ngomong asal bahaya karena mulut kita ada membawa keselamatan bagi kita jika lolisan kita dijaga kata zikir mazak quran kanjeng nabi jalan-jalan ke kota to'if namanya kota to'if adalah kota yang jaraknya sekitar 88 kilometer dari kota mekah udah dihitung udah diukur tapi bukan nama saya ada yang ngukur sendiri saya tinggal cerita aja bu 88 kilometer kanjenapi tindak jalan kaki ke kota to'if yang dituju adalah desa namanya desa daus desa daus adalah pusatnya kota to'if terkenallah kota to'if ada bani namanya bani fa'if bani fa'if terkenal sangat ramah menerima tamu orangnya sangat sopan akhlaknya maka kanjenapi menujulah ke desa daus bertemu dengan para sesepuh bertemu dengan para tokohnya untuk izin siar islam ini adabnya kanjenapi sebelum beliau siar pamit dulu sama yang empunya sama tokohnya sama sesepuhnya biar diberikan jalan yang enak maka kanjenapi setelah pamit izin bukannya diizinkan malah kanjenapi dihina disana sang tokoh bilang lah koe muhammad ngaku jareneke nabine gusti Allah rasule gusti Allah saya gak percaya ada nabinya Allah ada rasulnya Allah model sampean saya gak percaya maka gak usah siar islam disini di tempat yang lain saja diusir oleh para tokoh tapi kanjenapi sama sekali tidak merasa terhina jenapi tetap semangat dari rumah ke rumah kanjenapi siar agama islam tapi tetap ditolak oleh warga toif sampai orang toif perintah kalau bocah cilik kalau nyerampangi kanjenapi pakai watu nyerampangi bu assalamualaikum cilaca udah panas disini lebih panas lagi kalau panas begini neneknya ngino mesteh kalau nyedot es dawet 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 apa orang berarti namang banjar negara trans alhamdulillah keluarga trans luar biasa ini makanya saya gak pernah skincare skincare saya karena kalau diundang di pengajian begini pak jadi jenang kepanasan saya juga kepanasan gak usah skincare skincare katanya skincare cukup air wudhu aja tapi yang wudhu kecilik tetep direng bayor apa-apa karena cantik itu relatif yang putih cantik yang hitam cantik yang manggung cantik yang pesek juga cantik tenang saja bu ibu bilang kalau cantiknya hanya kepingin putih bening langsing glowing ngomong gitu aja bu skincare juga perlu modal betul bulurah bulurah semuanya ini kan bulurah glowing glowing ini perawatan ini juga putih putih kabe teman jangan punglan nangis ngireng kabe 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 kulit ngireng yang jeneng nyelamat akhentunya akhirat Allahumma kembali kembali cerama mandan karo tir tir barang saking panas ini meripat nanti sepet banget rasanya alhamdulillah kudu gede nikmat bu 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 assalamualaikum kudu gede syukure indonesia nikmat jenangan dodok karo ngedenang karangan ditinggal telung bulan tukul lombok tukul jambu tukul cimplukan bang indonesia sendodok dodok kipetukul makanya orang luar negeri iri sama indonesia cuma banyak orang indonesia kurang percaya diri orang sing tongkrong ngeden besampean tukul jambu mo nene jambu bangkok sing ngeden jenangan go ngeden kepentut pentut barang tukul gandil mo nene gandil kalifornia ini ini maka jangan heran indonesia gampang dijajah oleh luar negeri karena banyak orang indonesia kurang percaya diri kelapa sawit kan kan kalimantan kan sumatra lo kok nganti lengah jawa di golet tangel kipetan nanti jajah ini selitongan sampai kedele sing nandur wong jawa sing nandur wong indonesia lah tempe kalau kedele menang menang mundak ya Allah jangan jangan ngesek wisana lengah wisana tempe ini kering gonen jangan gonen masak kalau lengah telon lengah yang di golet ini iya orang bu pada baik sami lengah jawa ngel di golet orang papa pemerintah ngono abdi undak undak ngak ngono ngono suh nyong ngomong kaya dirumong na jokowi ya ora silakan monggo harga sembako naik rapapa sing penting anak gaji umre ditambah masyarakat didimakmurnah disit nembi diundak nargane betul bu mawi sih gara-gara wengi demo buruh diundak na sepira ora betul diundak sepira ora kering guna ngundak narga segelam segelam dewek pertamina deks melum mongga deks light bu ibu tahu deks light apa enggak deh deks light ini sekak solar kalau dpr kelasnya mobilnya bisa diinumi solar orang ingin solar minimal deks light kemarin deks light 9500 per liter sekarang rola sewu satu seket per liter ya Allah gajeneng yudu mundak ganti rega orang apa-apa ngono deks light mundak apa-apa serba mundak tapi tolong kami masyarakat dimakmurnah disit apa maning sinang trans mulanya kita gak usah padan dresulah ngomong toko rapapan jenara saya milong ngomong disyukuri insyaallah kalau panjastri tetap kuat semangat ibadah sholat ketinggalan sepira insyaallah setelah kan jenabi ditimpukin oleh batu anak-anak kecil toif ternyata kan jenabi sampai luka-luka badannya kemelijir ketih tapi kan jenabi sama sekali melawan karena kan jenabi paham mereka cuma hanya anak sekedar anak kecil sing perintah wong tua yang mereka belum tahu islam akhirnya kan jenabi jur tindak melaku itu memang ceritanya lagi panas banget panas banget jenabi ditimpukin batu kemelijir getih akhirnya jenabi jalan tapi gak tahu jalannya kemana yang penting jalan dulu akhirnya setelah kan jenabi jalan udah gak jauh dari desa daus jenabi ketemu dengan pohon kurma milik warga toif kan jenabi rehat sejenak duduk di bawah pohon kurma sambil ngemek luka di dalam tubuh njenabi setelah dimek kan jenabi meriksane ke atas langit disitulah ketika kan jenabi melihat ke atas ada awan segumpal awan awan yang turung turung mesti udang yang jomblo belum tentu kesepian yang PDKT belum tentu jadian yang pacaran belum tentu kepelaminan disini nyebutnya mendung kalau di Cilacep nyebutnya lamuk mbak kiai mbak nyebutnya mas tani pedut medut oh medut tuh cara mbak kai mendut 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 ya utubu beda ngarang medut medut pedut 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 kiai gara-gara bang jawa lawas nang palembang dada nape pedut pedut kan jenabi meriksani langit ada segumpal pedut ii bener kini ngomong segumpal lamuk bukan bukan kabut pokoknya mendung kaya awan kinton kaya segumpal lamuk segumpal lamuk ini mayungi kan jenabi kenapa panas waktu itu panas jenabi ditimpukin batu kemelicir getih ada segumpal pedut mayungi kan jenabi ketika dipayung itulah kan jenabi merepes milih nangis jenabi langsung berdoa ya Allah ini perjuangan saya ya Allah gak apa-apa saya ditimpukin batu oleh orang daus ya Allah tapi karena mereka memang belum tahu islam yang bagaimana tolong berikan saya kekuatan zahir batin agar saya tetap belajar berjuang kan jenabi berdoa begitu akhirnya guseleng utus malaikat jibril dan dua malaikat penjaga gunung di toif untuk bertemu dengan kan jenabi ternyata malaikat jibril dan dua malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah untuk melaksanakan perintah apapun saja dari kan jenabi untuk melawan orang-orang toif malaikat jibril bilang ya rasulullah saya diutus oleh guseleng karena panjenengan ditimpuki batu Allah meriksani maka saya diutus dengan dua malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang-orang toif yang telah menghina panjenengan ya rasul tapi apa jawabkan jenabi kaget ya Allah gak seperti itu maksud saya malaikat jibril saya ikhlas ditimpukin batu karena mereka orang toif belum jadi orang islam mereka belum tahu saya ini siapa gak apa-apa biar saya yang berjuang dengan tangan saya sendiri ternyata dua malaikat penjaga gunung ngejawab jenabi jenangan sing dibalangi watu jenangan diserampangi watu nyong singora terima mereka gak tahu siapa yang ditimpukin batu ini yang ditimpukin batu adalah orang yang paling maksum orang yang paling bersih dari dosa orang manusia nomor sisi sengalam dunia kok ditimpukin batu nanti kemelicir getih begini saya gak terima kalau jenangan memperintahkan kepada saya untuk menghancurkan orang taif berangkat saya sekarang jenabi tolong perintah saya tapi kan jenabi malah nulang samali ya Allah demi Allah malaikat jibril malaikat dua penjaga gunung saya gak pernah punya simpen dendam di dalam hati saya saya gak mau balas dendam sama orang taif maka tolong jangan sampai anda-anda sekalian menghancurkan orang taif akhirnya kan jenabi berdoa disitu doanya kan jenabi Allahumma dikaumi fa'innahum la'ya'lamun doanya kan jenabi untuk orang-orang taif mereka belum tahu apa-apa maka tolong selamatkan mereka ampuni mereka karena huru ngerti wang islam yang bagaimana sehingga malaikat penjaga gunung buatan sios ngeremukna wang taif karena jenabi bilang kalau wang taif sampai dihancurkan oleh dua gunung maka siapa yang harus dati wang islam saya tunggu mereka tahu yang benar-benar dati wang islam orang-orang tuanya tak enteni anaknya orang anaknya tak enteni putunya orang putunya tak enteni cicit cicit apa cucut buyut orang putunya buyut tak enteni maka akhirnya atas perjuangan kanji nabi mengislamkan orang taif ternyata taif menjadi negara islam terkuat di jazirah arab pada waktu itu atas perjuangan kanji nabi maka kita yang disini sudah menjadi orang nangdotil ulama jangan sampai kita tergerus dengan budaya budaya bahkan maaf-maaf yang bukan sepaham dengan kita kita jaga nangdotil ulama kita urip-urip nangdotil ulama dan berkaian nabi nabi ngdotil ulama nyelamatkan kulapan jastu yuk belani kulapan jastu yuk akhirat yuk amin amin jamrolas lewisaberapat ini kok enggak ada yang negur saya harusnya dua jam sudah berhenti bak bu harusnya tadi saya dilutik dong ini mumpuni jamrolas lewisaberapat Alhamdulillah pantesan yang goneh Mecotot-mecotot mandan ngelak Aja boleh bisa rong jam Murah kerasa Alhamdulillah Ini udah jam 12 lebih seperempat Gak kerasa Eh tapi ngajinya sampe jam 2 sore ya bu Ih betulan ini Emang ada kiai ceramah Ampe 4 jam ada Ada Oh enten kiai Siapa itu kiai Oh saya astagfirullahaladzim Jadi ini saya judulnya Tikus percobaan Nyongkong serang menganti patang jam Di tengah terik matahari seperti ini Yang gerana isda Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur senang banser Cilik-cilik pada turun pating klekar Jadi ngara pada pating klekar Tapi aja siki Aja gugupan siki pating klekar Ya Allah udah 2 jam lebih Ceramahnya Harusnya saya ditegur Bulurah Bulurah Pemerintah kayak gue Kuang manut Takdim saya kepada para masayih di desa tirta mulia Ini desa kita Ini kampung kita Walaupun kita disini adalah keluarga trans Tapi perjuangan panjen dengan datiwong islam temeriki Insya Allah berkait kepada tirta mulia Berkait kepada warga masyarakatnya Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya Begitu luar biasa Berjuang sekuat tenaga demi lancar dan suksesnya pengajian hari ini Mudah-mudahan kita semua ditetapkan islamnya Ditetapkan imannya Ditambahkan ikhsannya Diberikan sehat panjang umur Umurnya manfaat yang barokah Dijauhkan dari segala wabah dan musibah Dijauhkan dari sifat yang zulim Dijadikan keluarga demayam tenteram barokah Menjadi anak-anak yang soli dan soliqah Diberikan kekuatan zahir batin Ditetapkan keluarga sing ahlul ibadah Ahlul jannah Pungkasan gesang sakit husnul khatimah Amin Allahumma Amin Allahumma Saya mohon dengan hikmat Kita mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Terima kasih kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Air Sugiyan Terima kasih kepada para masyayif MBC Nahdlatul Ulama Air Sugiyan Matur Sambasun Para kepala desa Bapak Muhais selaku kepala desa Tirta Mulya Dan seluruh rencang panitia Dan nahduinah biad di desa Tirta Mulya Mudah-mudahan saat dibari doa Jenangan kondur Wilujung itu tembutan wangten Alangan satu galpun menopo Lir ingkali saking sambikola menopo Mudah-mudahan sakit pinanggih mali wangten sanes majelis Saking kolosai istus dayu kelepatan Terima kasih atas keleperhatian Mohon maaf atas kelekekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa di imami oleh Bapak Yesus Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati